Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku akan sharing foundation Apakah ada perbedaan antara Jekyll Foundation dan Dior Foundation Yeay! Sebelum kalian nonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya Dan juga boleh di share di media sosial kalian Terima kasih teman-teman Oke langsung aja, yang pertama aku akan cuci tangan dulu Sebelum melakukan aktivitas apapun, kita mencuci tangan dengan antis Pastikan tangan kalian bersih dan higienis Yeay! Lalu yang kedua kita mengucapkan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Amin, semoga video ini bermanfaat Berkah-berkah-berkah Amin, ya Rabbah Alamin Antara Jekyll dan Dior Foundation ini Jadi dua-duanya ini, menurut aku, kenapa aku mau bandingin Karena menurut aku ya, ini sama-sama hasilnya tuh matte dan satin gitu Dan dia ini, packagingnya itu lucuuk banget Yang udah nonton video aku sebelumnya, pasti aku udah menjelaskan sedikit banyak dari foundation Dior maupun yang Jekyll Yeay! Oke, langsung aja Yang pertama, aku akan kita aplikasikan aja langsung Ya, oke Jadi, kedua ini, menurut aku, kenapa aku mau bandingin Karena aku nih, ngerasa dua foundation ini tuh bagus dan hasilnya tuh kayak glow flawless gitu ya Flawless gitu Dan dia ini sama-sama long lasting Dan dia tuh gak dewy, natural finishnya Dan dia cocok banget Kedua ini, menurut aku tuh cocok untuk base makeup Langsung aja, karena aku penasaran Nah, yang pertama, aku akan share yang Dior dulu Aku pake yang 1N Ini harganya Rp. 685.000 Aku beli di Sephora Alhamdulillah Nah, kalau ini aku beli di Shopee Seharga Rp. 179.000 Dan dia tuh free brush Sorry Free Ininya Spongenya Nih, cek gue Gini, pink warnanya lucu banget Nanti aku pake yang Apa, blendnya aku akan pake Beauty Blender Yeay! Oke, langsung aja Yang pertama, aku pake yang Dior Dua-duanya akan aku switchnya Sebelum dipake Disini tuh ada ke Ada Ketentuannya gitu Harus dikocok dulu Mungkin bedanya Kalau ini bisa Buat face and body Kalau ini kan cuma Buat face-nya doang Buat mukanya aja Kita buka Wuuuh Seperti biasa Kalau ini tuh dia lebih Mudah ya Mudah Apa namanya nih Berlepotan gitu ya Packagingnya Semoga nanti ke depannya ada yang Sama seperti ini Tapi yang lebih baik lagi Aku coba di tanganah dulu Dikit aja Jangan banyak-banyak Wuuuh Dia warnanya kayak gini ya Seperti ini Menurutku dia agak wangi Coba kalau yang Jekuil aku pake Tunggu Ini aku share agak banyak deh Nah, ini aku pakein di tangan Dia warnanya tuh kayak yellow gitu ya Nih, tuh Keliatan keterangan ya Keterangan gak sih? Nah, ini gini Nah, kalau yang Jekuil itu dia Eh, itu gini Gampang banget Dan ini harganya cuma Rp175.000 Ada bedanya apa? Enggak sih? Aku jadi penasaran Wow Nah, kalau yang Jekuil itu dia lebih cair Cair banget Bedanya sih Kalau menurut aku Kalau yang Jekuil itu Dia shade warnanya itu Sedikit Kalau Dior dia banyak Tuh, kalau yang Dior tuh kayak gini Warnanya kayak menurut aku Lebih Terang dan lebih Matte si Jekuil Daripada si Dior Karena menurut aku kalau Dior Itu kayak Dia tuh lebih Apa ya Kayak Padet gitu loh Tapi overall sih sama Tuh Gini nih, nah Gampang kan gini Ini aku pake yang Apa nih, yang ini Yang Jekuil Yang ini aku pake yang Dior Di jempol Pokoknya Aku gak keliatan ya Kalau menurut aku sih Dari Teksturnya sendiri tuh sama ya Mau Jekuil ataupun Dior Dan dia tuh kayak Gemes gitu loh Warnanya kayak yellow gitu Unik Kayak honey gitu ya gak sih warnanya Langsung aja kita coba Di muka Yang pertama Aku akan pake Yang Dior dulu Yang Dior akan aku pake Di sebelah Kanan Ini aku pasang Pake beauty blender aja Beauty blendernya bersih Ini aku udah pake Sunscreen Pastikan sebelum kalian pake foundation Pake serum atau sunscreen Yang kalian biasa pake Biar lebih Sehat Mukanya biar keliatan Lebih cerah gitu ya Nih aku pake Dua pump aja Satu Dua Gemeter dong Bismillah Dikit banget ya Pake lagi Dikit lagi Satu Dua Tiga Nah Nih segini aja aku pake Tuh kira-kira ya Dua pump lah Panggil kaca Cantik Tering 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 Bismillahirrahmanirrahim Dingin ya Dan dia tuh Kalo menurut aku tuh Kaya lebih halus Gitu loh Eh lebih halus Lebih wangi Sorry Kaya ada wangi apa Gitu Kaya wangi Apa sih namanya Kaya wangi bunga Seger Seger gitu Aku mau bandingin nih Ada perbedaan gak Sama yang harganya Lebih Morcit Di tap 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 Kalo pake foundation Biasakan di tap Karena biar dia Tidak terlihat Garis-garis kerutannya Di under eye Di hidung Nah Nih Yang sebelah kiri Kanan Aku udah pakein Foundation dari Dior Aku cuma pake Kayak dua Layar aja Tadi Dua layar Ya dua pump Maksudnya Sorry Seperti ini Hasilnya Dan dia emang Kayak rada Matte gitu ya Dan ringan banget Menurut aku Ini cocok banget Untuk base Makeup Coba yang sebelah kiri Aku pake yang Jackwell Pake beauty banderang pink Yang beda Satu Dua Dua pump aja Kayak ini Bismillahirrahmanirrahim Kalo dia tuh Kalo menurut aku Kayak lebih basah gitu ya Lebih cair lah ya Kayaknya tuh Ini bagus loh Dia lebih terang sih Kalo menurut aku Apa karena Nomornya lebih terang ya Yang Jekyll Karena aku juga sama Ini aku paling tinggi Apanya Ini nih apa Shade Nomor Foundation nya Dan keliatan kan Dia lebih terang Dibanding yang sebelah Kanan Padahal sama aku Cuman ngambil dua pump Gitu Ini hasil dari Aku pake foundation Yang Jekyll Yang ini aku pake Dior Bagaimana menurut kalian Tapi kalo menurut aku sih Aku lebih ringan Pake yang Dior Nih kalo yang Dior tuh Kayak lebih ke Dia tuh ringan Terus kayak Sehat gitu ya Sama sih Dior dulu juga bikin Sehat dan fresh Gitu ya Cuman kayak lebih natural Aja hasilnya Tapi kalo yang sebelah kiri Aku pakein Jekyll Kayaknya nanti dia Hasilnya akan Matte Worth it juga sih Dengan harga yang 179 ribu Mendapatkan hasil yang Matte Seperti ini Karena warnanya Kayaknya aku terlalu putih Kalo bedanya juga Kalo Dior itu Dia Banyak shade pilihan Warnanya Dibanding sama Jekyll Kalo Jekyll Kalo setau aku Kayaknya dia Cuman ada Empat atau lima Coba sebentar Aku lihat Aku lirik dulu Kalo Jekyll itu Ada yang Shell Itu untuk kulit Yang putih Golden Cocoknya coklat Kalo Sen Itu kuning Lakung Sat Kalo Tan Itu Kalo yang Dior Ada 10 lebih Gitu ya Pilihan warnanya Dan dia Kalo menurut aku Jarang Ini Foundationnya Maksudnya Aku di Sephora Ini tuh Ada Kemarin Aku Kebetulan Sebenernya pengen Warna yang lain Cuman Aku Kaya Yaudahlah Pake yang naturalnya Aja Untuk percobaan yang pertama Akhirnya aku coba Eh cocok Gitu Kalo Dior ini Menurut aku Kaya Jarang sih Didapetinnya Tapi kalo yang Jekyll itu Lumayan Dia ini mudah Karena di Kamar Pasti ada Aku belinya di Shopee Seperti itu Kalo menurut kalian Apakah ada perbedaannya Atau Sama aja Hasilnya matte Atau Dia flawless Atau Dewi Kalo lebih Dewi Aku jujur Lebih ke Bentar Ke Jekyll Karena kalo di Dior ini Kaya bener-bener Untuk base makeup Dan di Dior itu Kan dia bisa face and body Bisa untuk Di badan juga Atau di tangan Atau di leher Gitu ya Seperti itu Oke Sekian Review Apakah Ada perbedaan Antara Dior dan Jekyll Semoga video ini Memberikan bermanfaat Dan kalian semua Terhibur dengan video aku Mohon maaf Kalo ada salah-salah kata Terima kasih ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax